Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Miss Santi Kalau pada video sebelumnya Miss sudah pernah membahas cara cepat jawab soal tofol tentang relative pronoun atau adjective clause Kali ini Miss akan bahas materi relative pronoun yaitu cara bikin kalimat relative pronoun dalam bahasa Inggris Oke, langsung saja kita mulai Disini ada relative pronoun Apa itu relative pronoun? Pronoun ini adalah kata ganti Relatif bisa kita artikan kurang lebih penghubung Berarti relative pronoun adalah kata ganti penghubung Apa saja yang termasuk relative pronoun atau kata ganti penghubung ini Ini dia semuanya ya, ada tujuh Ada who, ada whom, ada which, that, whose, when, dan where Ketujuh ini kita sebut dengan relative pronoun atau kata ganti penghubung Kapan kita gunakan relative pronoun ini? Kita gunakan apabila kita ingin menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat Disini coba lihat contohnya ya Disini ada A dan B Ada dua kalimat ya I looked for John Saya mencari John Dia menjual roti Ini ada dua kalimat Sekarang kita mau menggabungkan dua kalimat ini menjadi satu kalimat Jadinya adalah, kalau dalam bahasa Indonesia Saya mencari John yang menjual roti Atau contoh lainnya seperti ini ya Ini ada dua kalimat Saya bertemu Bella kemarin John mencintai dia Kalau kita gabungkan jadinya dalam bahasa Indonesia adalah Saya bertemu Bella yang mencari cintai kemarin Nah, jadi kalau kita mau menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat Kita bisa menggunakan relative pronoun ini Nah, sekarang kita bahas satu-satu bagaimana penggunaan ketujuh relative pronoun ini Disini ada who, whom, which, dan that Keempat kata ini artinya sama Yaitu yang Oke, jadi ada empat kata yang artinya sama ya Who artinya yang, whom artinya yang, which artinya yang, that artinya yang Kalau who artinya adalah yang titik-titiknya Apa maksudnya? Nanti akan kita bahas Kalau when artinya ketika Kalau where artinya dimana Nah, sekarang kita bahas satu-satu Kita bahas dulu yang who Who artinya yang ya Nah, kapan kita pakai who? Who dipakai untuk menggantikan subjek orang pada kalimat kedua Berarti subjeknya disini harus orang Nah, perhatikan contoh ini ya I look for John, he sells the bread Ada dua kalimat disini misbikin ya Sekarang kita mau menggabungkan dua kalimat ini Bagaimana caranya? Oke, perhatikan Dia dipakai menggantikan subjek orang pada kalimat kedua Berarti kita lihat kalimat keduanya Kalimat kedua ini ya He sells the bread Sekarang, subjek pada kalimat kedua ini yang mana? He ya Ini adalah subjek Nah, he ini sama dengan siapa? Sama dengan I atau sama dengan John? Sama dengan John ya Nah, saya mencari John Dia menjoroti Dianya siapa? Si John ya Berarti he ini sama dengan John Nah, karena dia sama Jadi he pada kalimat kedua ini bisa kita hilangkan Kita hilangkan Kita ganti dengan who Nah, kalau kita gabungkan Jadinya adalah Saling kalimat pertama ini dulu Kita salin kalimat pertama ini dulu ya I looked for John Baru kita masukkan ini He nya sudah kita ganti dengan who ya Baru who Sells the bread Nah, sekarang ini ada who Who ini Relatif pronoun ya Nah, antara relatif pronoun dengan yang diterangkan Itu harus berdekatan Saya, kalau kita artikan ya Saya mencari John Yang menjual roti John John yang mana? John yang menjual roti Oke, saya kasih satu lagi contohnya Nah, perhatikan contoh yang kedua ini ya The girl is my sister She studies at Oxford Ada dua kalimat di sini Sekarang kita mau menggabungkan dua kalimat ini menjadi satu kalimat Nah, berarti caranya adalah Lihat kalimat kedua Lihat di sini ya Di sini ada she Nah, she ini sama dengan siapa? Sama dengan the girl Ya kan? She ini sama dengan the girl Karena she ini sama dengan the girl Dia boleh kita hilangkan Kita ganti dengan who Kenapa kita ganti dengan who? Karena who fungsinya adalah menggantikan subject orang pada kalimat kedua She fungsinya sebagai subject Maka yang kita gunakan di sini adalah who Sekarang kita gabungkan dua kalimat ini The girl Nah, the girl Siapa the girl-nya? The girl who? The girl who studies at Oxford Is my sister Nah, di sini Who ini Relatif pronoun ya Nah, antara relatif pronoun dengan yang diterangkan harus berdekatan Nah, itu cara kita menggabungkannya Karena who ini menggantikan the girl Maka antara relatif pronoun dengan the girl harus berdekatan Berarti gadis Gadis yang mana? Gadis yang belajar di Oxford adalah saudara perempuan saya Oke, sekarang kita bahas penggunaan whom Whom di sini artinya adalah yang juga ya Whom artinya juga yang Sekarang, whom ini dipakai untuk apa? Whom dipakai untuk menggantikan objek orang pada kalimat kedua Jadi, whom kita pakai menggantikan objek Objeknya harus orang Nah, kemudian pada kalimat kedua Sekarang lihat contohnya I met Bella yesterday John love her Di sini ada dua kalimat yang mis bikin Sekarang kita mau menggabungkan dua kalimat ini menjadi satu kalimat Nah, gimana caranya? Yang kita lihat adalah kalimat kedua John love her Lihat, dia menggantikan objek orang pada kalimat kedua Mana objeknya di sini? Her Ini objek ya Ini objek Nah, her ini siapa? I atau Bella? Her ini sama dengan Bella Oke, saya bertemu Bella kemarin John mencintai dia Dia siapa? Bella ya Nah, sekarang kita gabungkan dua kalimat ini Perhatikan cara mis menggabungkannya Nah, karena her ini sama dengan Bella Maka her ini Ini boleh kita hilangkan Dan kita ganti dengan whom Kenapa whom? Karena di sini yang kita gantikan adalah objek orang pada kalimat kedua Di sini letaknya sebagai objek Nah, sekarang kita gabungkan kalimat ini Perhatikan bagaimana cara mis menggabungkannya Kita salin dulu I met Bella Nah, kemudian Bella ini sama dengan her ya Maka sudah digantikan dengan whom Maka kita tuliskan whomnya di sini Whom John loves yesterday Nah, di sini whom itu adalah relatif pronoun Nah, antara relatif pronoun dengan yang diterangkan harus berdekatan Jadi, konsepnya itu ya Antara relatif pronoun dengan yang diterangkan harus berdekatan Jadi, kalau kita menggabungkan dua kalimat ini Kita harus membuatnya antara relatif pronoun dengan yang diterangkan harus berdekatan Saya bertemu Bella Bella yang mana? Bella yang John cintai Oke, sekarang mis kasih satu lagi contohnya ya Oke, perhatikan contoh yang kedua ini ya The man was your father, I saw him yesterday Di sini ada dua kalimat Sekarang kita mau menggabungkan dua kalimat ini menjadi satu kalimat menggunakan relatif pronoun Oke, perhatikan bagaimana cara mis menggabungkannya Caranya bagaimana di prosesnya? Kita lihat kalimat kedua ya Di sini ada him Him ini posisinya sebagai objek Nah, him ini siapa? The man ya Saya melihat Laki-laki tersebut adalah ayahmu Saya melihat dia kemarin Dianya siapa? The man ya Nah, berarti him ini adalah the man Nah, karena him ini sama dengan the man Berarti himnya boleh kita hilangkan Kita ganti dengan whom Kenapa whom? Karena letaknya di sini sebagai objek Kalau letaknya sebagai subjek berarti kita pakai who Kalau letaknya sebagai objek kita pakai whom Sekarang kita gabungkan Gimana cara menggabungkannya? Ingat konsepnya tadi ya Antara relatif pronoun dengan yang diterangkan itu harus berdekatan Ini juga Antara relatif pronoun dengan yang diterangkan itu harus berdekatan Sekarang kita dekatkan antara relatif pronoun dengan yang diterangkan ini Berarti jadinya adalah the man Nah, baru kata gantinya Whom Baru I saw yesterday was your father Nah, di sini Whom Antara relatif pronoun dengan yang diterangkan itu harus berdekatan Berarti laki-laki Laki-laki yang mana? Laki-laki yang saya lihat kemarin Adalah ayahmu Itu ya Antara relatif pronoun dengan yang diterangkan itu harus berdekatan Nah, sekarang dari apa yang diterangkan ini Bisa kita bikin rumus cepatnya dalam menjawab soal Kita pakai who Kalau sebelumnya itu orang Dan setelahnya itu adalah predikat Lihat di sini ya Ini who Sebelumnya orang Setelahnya adalah predikat Salesnya ini kan predikat ya Predikat sebagai kata kerja Nah, kemudian kita pakai whom Kalau sebelumnya itu orang Dan setelahnya itu juga orang Nah, itu cara cepatnya Who Nah, untuk cara cepat ini sudah pernah kita aplikasikan dalam menjawab soal to fall Tentang adjective clause atau relative pronoun Jadi ada-ada yang lupa Soal yang belum lihat silahkan lihat lagi video di channel ini Tentang cara cepat jauh soal to fall tentang relative pronoun Nah, ini rumus yang pertama Who sebelumnya orang setelahnya predikat Whom sebelumnya orang setelahnya orang Nah, sekarang kita juga bisa mengaplikasikan rumus ini Rumus yang ini ya Ini who Ini whom Dalam menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris Sekarang bisa kasih sebuah kalimat bahasa Indonesia Kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris Oke, sekarang perhatikan contoh ini ya Ini dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris Laki-laki yang sedang bicara dengan Bella adalah Mr. Jack Nah, di sini ada yang Di sini ada yang ya Nah, yang ini kan bisa who Bisa whom ya Karena who artinya yang Whom artinya juga yang Nah, yang mana kita pilih Kita lihat di sini ya Kalau who sebelumnya orang setelahnya predikat Kalau whom sebelumnya orang setelahnya orang Nah, di sini di yang Sebelumnya orang Sebelumnya orang ya Setelahnya apa? Sedang bicara Bicara Predikat ya Nah, ini predikat Berarti yang kita pakai adalah Who Tidak whom Kita terjemahkan Laki-laki The man The man Oke Yangnya who ya Who Oke Sedang bicara Ingat ya Kalau sedang-sedang Berarti polanya adalah Continuous stand Sedang berlangsung Berarti continuous stand Kalau continuous stand Berarti to be verb ing ya Oke Continuous stand Polanya adalah To be Yang ditambahkan Verb ing Oke Kita anggap ini Sedang berlangsung ya Sedang bicaranya Present Continuous stand Bukan past continuous stand ya Present continuous stand Kalau dia present continuous stand Berarti to be-nya adalah Is MR ya Is MR Is MR Karena laki-lakinya tunggal Berarti Kita pakai predikatnya yang mendesis Berarti to be-nya adalah is ya Berarti Who Is Berbicara Talking Talking To Bella Talking itu preposisinya to ya Kemudian adalah Adalah ini to be juga ya Karena Subjectnya demand Satu Berarti is juga Is MR Jack Kita terjemahkan ya Laki-laki Yang Sedang Bicara Dengan Bella Adalah MR Jack Jadi disini Tidak boleh ada subject lagi Karena Subjectnya sudah digantikan oleh Who Oke Sekarang kita bahas Penggunaan kata which Which disini juga Yang Nah Kapan which ini kita gunakan Jadi which dipakai untuk menggantikan subject Atau objek benda Nah Jadi subject atau objeknya itu harus benda Pada kalimat kedua Jadi which bisa kita gunakan untuk menggantikan subject Atau untuk menggantikan objek Dan Keduanya Subject dan objek ini harus benda Pada kalimat kedua Pada kalimat kedua ya Tetap pada kalimat kedua Contohnya disini Nah Perhatikan contohnya ya Mom Bounce A toy You love it Very much Ibu membeli sebuah mainan Kamu begitu menyukainya Sekarang Kita mau menggabungkan dua kalimat ini menjadi Sebuah kalimat Nah gimana caranya Kita pakai which disini Disini ada it Itnya Sebagai objek Nah Dia boleh menggantikan subject atau objek Benda pada kalimat kedua Kebetulan ini sebagai objek Nah Itnya itu siapa Mom atau toy Toy ya Berarti ini dia Nah Karena itnya sama dengan A toy Kita boleh Hilangkan itnya Kita ganti dengan Which Gimana Cara kita menggabungkannya Perhatikan miss Ingat ya Konsepnya Antara relative pronoun Dengan yang diterangkan Itu harus berdekatan Ini which Oke Menggantikan siapa Mendarangkan siapa A toy Berarti antara A toy dan which ini Harus berdekatan Oke Perhatikan cara miss Menggabungkannya Berarti Mom bought a toy Kita salin sampai A toy dulu Mom Bought A toy Ibu membeli sebuah mainan Nah Baru relative pronounnya Karena Relative pronounnya Menarangkan A toy ini Which Nah Kemudian You love You love Itnya hilang ya Jangan ditulis lagi Very much Disini Ada which Whichnya Relative pronoun ya Nah Antara relative pronoun Dengan yang ditarangkan Itu harus berdekatan Ibu Membeli sebuah mainan Mainan yang mana Mainan yang kamu sukai Yang Yang Sangat Kamu sukai Gitu ya Oke Satu lagi Di kasih contohnya Oke Perhatikan contoh ini Disini ada dua kalimat Yang disembikinkan Sekarang kita mau menggabungkan Dua kalimat ini Menjadi satu kalimat Caranya sama saja Kita lihat kalimat kedua ya The cat is very adorable Saya melihat seekor kucing Kucing tersebut sangat Memikat hati Lihat kalimat kedua Ada the cat Nah Ini sebagai subjek ya Subjek Subjeknya adalah Benda Oke Kalau ini tadi sebagai objek Objeknya adalah Benda Bukan orang ya Tapi benda Oke Ini subjek Subjeknya benda Nah Kemudian The cat ini Sama dengan Ini ya Nah A cat yang di atas Nah Karena dia sama Berarti Bisa kita hilangkan Dan kita ganti dengan Which Nah Sekarang kita gabungkan Konsepnya sama Antara Relatif pronoun Dengan kata yang ditarangkan Atau kata yang digantikan Itu harus berdekatan Berarti Harus kita salin Sampai ekat disini I I So Cat Which is Very Adorable Oke Disini Which Nah Which nya Relatif pronoun ya Antara relatif pronoun Dengan yang ditarangkan Itu harus berdekatan Saya melihat kucing Kucing yang mana Kucing yang sangat Memikat hati Nah Itu kalau kita menggunakan Which Jadi which itu Menggantikan Kata benda Which menggantikan Kata benda Nah Sekarang Bisa kita tambahkan Rumus cepatnya Satu lagi ya Tadi yang di awal Tadi sudah ada dua ya Kalau Who Orang predicate Who Orang-orang Kalau Which Oke Ini satu Ini dua Kemudian Yang ketiga Misal Ternah disini ya Nomor tiga Kalau Which Itu Sebelumnya adalah Benda Selain orang ya Benda atau Selain orang Oke Sekarang adek-adek Bisa menggunakan Rumus cepat ini Dalam menjawab soal Toeval ya Cari soal Toeval tentang Adjective Cloud atau Relatif Pronoun Aplikasikan Rumus cepat ini Di Miss juga sudah Membuat videonya Tentang soal Toeval Relatif Pronoun Dan yang menggunakan Cara cepat ini Silahkan dilihat di channel ini Sekarang kita juga gunakan Rumus cepat ini Dalam menerjemahkan Bahasa Indonesia Ke dalam bahasa Inggris Oke Sekarang Miss sudah tambahkan Dua Kalimat bahasa Indonesia ya Sekarang kita terjemahkan Ke dalam bahasa Inggris Disini ada Yang Yang ya Nah Yang itu Bisa Who Bisa Whom Bisa Which ya Which artinya juga Yang ya Which artinya juga Yang Yang mana kita pilih Kalau Who Sebelumnya orang Kalau Whom Sebelumnya orang Kalau Which Sebelumnya benda Oke Berarti Kalau wanita Ini orang ya Tidak mungkin disini Which Tinggal Who Atau whom Sekarang lihat lagi Kalau Who Orang Predicate Kalau Whom Orang Orang Ini wanita Orang Ini orang ya Ini orang Kita Juga Orang Berarti yang kita pakai Adalah whom Disini Berarti Whom ya Wanita The lady The lady Yangnya whom Oke Kita Ini sebagai subjek ya Kita Whi Whom Whi Temui Kemaren Nah karena kemarin ya Lampal Berarti temui ini Bentuk keduanya Bentuk keduanya adalah Matt Yesterday Nah Adalah Adalahnya to be juga ya Karena dia lampal Berarti Was Nah seorang A Teacher The lady whom We met Yesterday Was a teacher Wanita Yang Kita Temui Kemarin Adalah Seorang guru Oke lanjut Nomor 3 Disini ada yang Nah sebelumnya Benda ya Buku Berarti Yangnya ini adalah Which Gampang kok Terjemahan The book The book Yangnya Which Kamunya You Nah Belinya Bentuk 1 Atau bentuk 2 Karena tidak ada Keterangan waktunya ya Kita anggap aja Dia present Gak apa-apa Kita anggap aja Dia present Kalau Mau verb 2 Juga boleh ya Kalau kita pakai verb 2 Disini Berarti Stand Kalau kita pakai verb 1 Disini Berarti dia present Karena keterangan waktunya Gak ada disini ya Jadi terserah kita Jadi miss memanggap Ini adalah present ya Berarti You buy Sangat bagus Is Very Good Buku Yang Kamu Beli Sangat Bagus Udah Oke Sekarang Masuk yang D Yang Who's Bagaimana cara penggunaannya Who's ini artinya adalah Yang Titik-titik Nya Dipakai Untuk Menggantikan Milik Pada Kalimat Kedua Jadi Menggantikan Milik Kepemilikan Baik orang Atau binatang Bisa juga ya Nah Pada Kalimat Kedua Sekarang Lihat contoh miss I love I love the girl Her house Is just across the road Saya menyukai Gadis tersebut Rumahnya Tepat di seberang jalan Disini ada Her house Rumahnya Ini Her Ini kan kepemilikan Her house Rumahnya Rumah milik dia Perempuan Berarti kan Her ini Kepemilikan Apalagi Selain her Ada his Ada your Jadi kepemilikan itu ya Ada Disini bisa Lihatkan ya His Your Her Our Their Nah ini adalah Pronoun Atau kata ganti Kepemilikan His Your Her Our Their Setelah kata ini Harus ada bendanya ya Makanya disini Her Harus ada bendanya Her house Nah sekarang kita gabungkan Berarti ini kan Kepemilikan ya Her ini Kita garis Her house Rumahnya siapa Rumahnya The girl ya Berarti menggantikan The girl Maka Karena her ini Menggantikan The girl Kepemilikan Si the girl Maka Halnya kita hilangkan Kita ganti dengan Whose Konsepnya tetap sama ya Kalau kita menggabungkan Antara Relative pronoun Dengan yang ditarangkan Atau dengan yang digantikan Harus berdekatan Berarti Kita harus mendekatkan The girl Dengan whose Ini Kita salin I love the girl Pertama kali kita salin dulu ya I Love The Girl Kemudian apa lagi Ini Masukkan whose Whose House Is Just Cross the road Sekarang bagaimana Cara menerjemahkannya Ini whose ya Oke Ini whose ya Whose ini Relative pronoun Antara relative pronoun Dengan yang ditarangkan Harus di Harus berdekatan Kalau kita terjemahkan Saya Menyukai Gadis tersebut Oke Gadis yang mana Yang Rumahnya Itu maksudnya disini ya Yang titik-titiknya Yang Rumahnya Ada Nyanya disini Tepat Di depan Di seberang Jalan Saya Menyukai Gadis tersebut Yang Rumahnya Tepat Di seberang Jalan Oke Satu lagi Mis kasih contohnya Ini kita hapus aja dulu Oke Lihat satu lagi Contohnya ini ya I see the cat His fur is black Berarti disini His fur Nah Kepemilikan ya Bulunya siapa Saya melihat Kucing Kucing tersebut Bulunya Berwarna hitam His fur Bulu siapa Bulu apa Bulu si kucing ya Nah Walaupun kucingnya benda Biasanya gini Kalau budaya orang barat itu ya Kalau benda ini kan kata gantinya It ya Tapi kalau kucing mereka Biasanya Menganggap Ya hampir sama dengan Manusia ya Jadi kata gantinya bisa His Atau her Kalau disini Kalau his Berarti kucingnya cowok ya Berarti disini His fur Nah His Bulunya siapa Bulunya si the cat Maka Ini menggantikan The cat Bisa kita hilangkan Karena sama ya Karena kepemilikannya ini Kita hilangkan Kita ganti dengan Whose Nah Sekarang Kita gabungkan Ingat konsepnya Antara lati pronom Dengan yang digantikan Dengan yang ditarangkan Harus berdekatan Berarti disini Di bawah aja mis bikin ya I See The cat Whose Fur Is Black Saya melihat Kucing Yang Bulunya Yang warna Bulunya Hitam Berarti ini Relatif pronoun ya Relatif pronoun Relatif pronoun itu Harus berdekatan Dengan yang Ditarangkan Oke Sekian dulu Semoga bermanfaat Untuk adik-adik semua Bagi yang belum subscribe Sekarang saja subscribe Bunyikan ikon loncengnya Dan kalau adik-adik suka Dengan video ini Tekan tombol like Dan juga sebarkan Kepada teman-teman yang lain Dukungan dari adik-adik semua Sangat berhati bagi mis Oke See you